PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selamat sekaranginya tugas bagaimana? Di kantor Carmet Kantor Carmet? Mega.. Pemerintahan yang saya160 Kalau lihat kalau masih ada bota Oke kami terpaksa bertulur Ini lalu kita saat kita bisa masuk dan bisa Ini disini baik Mas. ah baik Baik Pak, selamat. Sukses Pak ya? Kasihan nih. Kota sudah di PNS, sudah masih berjual nih. Pak, sudah. Pas datang, Bapak mau siram bunga atau? Bapak lanjut siram. Minta maaf, tapi ini hari Bapak bukan mau siram bunga Bapak. Terus, siram datang masuk. Ini mau buat apa selain siram bunga? Bapak sebenarnya cari bosan, Bapak? Cari bosan di sini? Kira ini pangkalan? Bapak sudah di pangkalan. Dia sudah ada di sana. Makanya Bapak akan cek, sebetulnya di sini. Ini hari dia belum datang. Batang hidung belum muncul sama sekali ini hari. Sudah, Bapak. Bapak lanjut cari. Yakin sudah masih siram bunga? Setelah Bapak pikir-pikir, untuk ini hari, saya lombak. Walaupun pakai bayar. Ini bayar ini? Hmm... Kayaknya untuk uang, ini hari Bapak belum terlalu butuh juga. Belum terlalu butuh uang? Ya. Jadi siapa siram? Ini Bapak siram sendiri. Ya, betul lagi Bapak ya. Yooo. Halo Pak Man. Eh, pasti mau utang lain ya? Ya. Memang Bapak datang sini untuk utang. Eh... Sambi, kakak. Utang yang kemarin saya masih ada. Kalau main utang, terus begini. Biar Bapak tutup kiosk. Biar pulang kampung, sah. Tapi kan Bapak jamin. Akhir bulan pasti Bapak selesaikan utang semua. Dengan cara? Paman lihat ini apa? Baju PNS. Nah, ini seragam PNS. Betul? Wih, Bersu jadi PNS. Ya, mau ke mana nih Paman? Ini karena berkat dua dan kerja keras tuh. Nah... Bersu ada gaji tetap ya. Itu supasti Paman. Gaji pasti. Gaji tetap supasti. Nah, ini mau utang apa? Ini yakin nih kok? Sangat yakin. Kalau mau utang langsung datang, saya tahu. Betul loh. Betul. Kalau begitu, Paman kasih beta. Deras, telur, gula kopi, minyak goreng, dan minyak tanah. Itu sah. Eh, masih bisa lah ya? Mau utang, kakak tahu? Eh, untuk sementara itu sah dulu. Yakin nih? Nah, sudah kasih tambar yang roti lima kok enak begitu? Biskuit dong. Ah, bisa? Bisa. Nih? Anak tunggu ya. Oke, oke, papa. Tahu ini dia mau jual apa nih? Iya, papa. Apa itu? Atau sudah tunggu siapa ini? Oh, ini ada tunggu bosan, mau ojek. Ay, sekarang, Pak bosan mau ojek lagi. Tidak ojek, mau saya bagaimana? Iya, dia sekarang susun ojek lah, Pak. Kalau dia bukan tugang ojeknya, dia sekarang apa? Petinju? Tidak, Pak. Dia sekarang sudah di PNS. PNS? Iya. Pengangguran Negeri Sipir? Bukan, Pak. PNS. Katanya ada kerja di kantor camat. Kantor camat? Iya, Pak. Kok Mas tahu dari mana? Tadi ketemu Pak Bosan, kalau dia ada pegang seragam. Dia kesta-kesta, dia sekarang sudah di PNS. Kok gitu ya? Iya, Pak. Berarti dia tes diam-diam ya? Bisa jadi, Pak. Mending Pak dosen cari ojek lain, Pak. Ya, sepertinya begitu. Kok yang kasih utang hanya cuma dia? Tapi jangan terlalu menunggu hal yang sudah pasti, Pak. Pak cari lain, Pak. Siap. Terus, Pak. Ya, selamat. Siap. Pak. Udah, Pak. Lu sirem bunga dong. Sirem bunga? Sirem bunga apa maksud? Bunga ini kok? Iya, itu sirem bunga. Mas apa yang mau sirem badan ini? Oh, minta maaf. Biar Bapak sirem saya sekalian olahraga, Pak. Pak Rp. Yakin siapa mau dapat uang? Bukan siapa mau dapat uang, Pak. Tapi, Bapak sirem ngomong tapi nanti dibilang sombong, Bapak. Apa? Bapak ini kan sekarang level agak naik sedikit. Bukan ke yang dulu, Lai. Level naik sedikit, ke mana maksudnya? Bapak sirem dari tukang ojek sekarang, Bapak. Terus? Ya, Bapak sirem lihat ini. Pak kian dong kau. Selamat dari dalam, Bapak. Wih! Lu sirem dari PNS ini? Ya, Bapak sendiri yang mengatakannya. Bapak sirem dari PNS ini? Ya, kalau tes begini-begini, kan sudah perlu pengumuman supaya satu kampung tahu semua atau Bapak. Bapak tahu, kalau kita tetangga ke kiri-kanan pasti iri. Betul juga ya. Wih! Selamat ya! Wih! Lu memang cocok jadi teladan ini. Ini juga karena gerkat motivasi dari PRT dan juga kawan-kawan yang lain. Memang pantas, pantas. Ya, ya. Ini penempatan di mana ini? Di kantor Cama, Bapak. Kantor Cama? Di kantor Cama. Berarti kalau Bapak mau surat ke Bapak, hubungi lu, sah. Boleh! Nanti kalau Bapak ada perlu apa-apa di kantor Cama, telepon Bapak, sah. Nanti Bapak bantu. Wih! Baik, sudah. Masuk aku minum kopi dulu, kok. Sudah, Bapak. Bapak langsung. Ini ada burbur mau siap pakaian, dong. Karena ada mau ikut BIMTEK di awal, dong. BIMTEK? Ya. BIMTEK ini apa? Bimbingan teknologi, dong. Bimbingan teknologi, dong. Ya, kok Bapak Cusantan pernah ikut BIMTEK, sah. Kira bimbingan teknis? Yang anggaran baru ini harus bimbingan teknologi. Ya, karena kita sedang menuju ke perubahan teknologi. Kita ikuti perkembangan teknologi, begitu, Bapak. Oh, Bapak Cusantan dulu ikuti, dong. Mari ya, Bapak. Iya, iya. Wih! Ayo. Halo, Pak Nosen. Omen, salam. Kok kenapa datang duduk di sini? Omen, eh. Ini Sani. Dari ojek dari tadi. Tidak dapat. Mata hari juga panas, dong. Jadi. Lu juga bos ini, kok. Hampir angin sedikit, dong. Kok kenapa sana ojek dengan bosan? Bosan ini sekarang bukan orang biasa lagi. Bukan orang biasa? Nosenya, kerman? Eh. Bosan sudah jadi penes, dong. Jadi penes? Kanya... Kanya tari baru diangkat, dong. Ah. Bedao, siapa yang betul, dong? Omen, dia pupa kyan seragam penes, sujadi. Orang biasa. Ya, dia hebat, eh. Kanya dia orang dalam. Ya, mungkin begitu juga. Kan, kotong juga kan, begitu. Teperawasim. Hidup Indonesia atau Ombed? Teperawasim. Nah ini. Ombed mau pergi mana? Bedao, udah mau cari dia. Tapi kan. Dia sujadi penes, namun kera mana, lah. Eh. Kodis sujadi orang sukses. Bini sekarang suh tidak ojek. Eh. Sekarang ini suh tidak kasih kita utang lagi, Ombed. Nah. Sudah. Nah. Bahasa, Pak dosen ojek dengan orang lain suh, tuh? Supasti. Saya ini supasti akan Soda ojek lain. Kau mau harap siapa lagi, jom. Tapi, ojek lain Mau kesondek utang. Ini pemasalah di situ, Ombed. Saya suh pikir-pikir Jalan kaki, sudah. Atau ke mana Pak dosen Omong dengan mahasiswa dong, Kodong jemput Pak dosen tiap pagi. Wih. Mahasiswa jemput dosen. Ombed. Itu waktu awal saya masuk kerja. Itu saya pernah pikir itu. Tapi kalau saya pikir-pikir aja. Kayaknya bikin malu. Malu kertanya sesuatu jalan. Selanjutnya. Selanjutnya. Ya, Ombed. Salam. Ini pantau. Engkau peribahasan. Wih, Ombed. Ombed kalah, oh. Eh, Prama. Kalah apa? Ini Ombed belum lihat ke bosan? Belum lihat. Kenapa? Wih, dia sudah jadi PNS. Oh, kalau itu lebih baik. Saya dengar juga dari Pak dosen. Jadi sekarang, kalau dia mau utang itu Beli lepas. Kok paham harus utang dia? Kasih utang semua. Kalau lihat, dia pasti gaji jelas. Biar seorang kerja apa-apa. Tapi hanya absen. Setiap bulan terima gaji. Nah, kodong ini. Masih bisa utang juga seorangnya? Wih, seorang. Selamat ya. Terima kasih, Pak Menin. Lanjut ya. Apa? Sampai itu cari bosan. Dia selamat dulu. Tahu ucapan. Oh, betul ya? Selamat ya, Kak Bosan. Nanti ini kalau mau utang langsung pilih kios. Selamat ya, Pak Bosan. Pasti itu. Nanti Pak Bosan juga bisa utang dari barang jualan. Oh, Mas. Ada barang jualan? Ada barang jualan, Pak. Tapi nanti berusaha akan ke antar barang. Kasih, Pak. Oh, iya. Betul pikir ada di bawah. Di sini nantikan. Supaya pas gaji ke luar. Atau betul bayar? Siap. Nanti kita antar. Oke. Ya, Pak. Siap. Terima kasih. Ya, Pak. Eh. Om Ben. Sudah di PNS ya. Om Ben. Ini maksudnya ke mana, Om Ben? Betul ini kan sudah terima. Jadi honor di kantor lurus di sini. Ini pakaian dong. Betul suruh penjajah saja. Ini minta tolong dia pilih pakaian. Dia harus pakai peta puter nih. Jadi Kak Bosan belum PNS? Belum. Betul mau utang ke mana? Nanti. Nanti apa nih? Belum. Berarti Pak Benes jadi PNS? Eh, selamat Pak Benes. Selamat apa? Ini juga masih honor. Nanti kita belum berbayar. Itu juga dong ingat. Hooyy. Yooyy. Dengarko sonde. Bapak ada rekambet tadi kios. Bangun, bangun, bangun. Aku menunggumu. Datang, datang sudah. Berondong tua